Hai guys, jadi ini part 2 nya dari sesi QnA Aku sempati aku, langsung aja kita mulai Tau gak sih? Udah ya komen 2.292 komen Wow, ini kalo kita ngejawabin tadi baru 3 orang aja Kita udah hampir 30 menit 2.002 tahun kayaknya baru keluar Iya seabad deh Banyak, banyak, banyak Oke, oke, kita coba pilih lagi ya Oh ini, oke, dari Dolly X Clark Pertanyaannya, awal Claire, jadi artis itu gimana sih? Terus terinspirasi dari siapa? Jadi pertamanya, aku jadi artis itu Gimana ya? Aku itu sebenernya kayak tadinya Kemalutin gak sih? Terus aku ngeliat temen-temen papi aku Kayak banyak ya Iya sih, kamu kan sering main ke studio waktu itu Iya, ke studio pagi aku, terus aku kayak Pengen, terus kayak penyoba gitu Iya, terus kamu nyanyi waktu itu Malam-malam Waktu itu kamu nyanyi-nyanyikan di depannya waktu itu Gak usah ya, Rika Ruslan, segala macem Waktu itu Obdian Pramanan, terus kamu nyanyi Terus semua orang jadi ngepress papi Waktu itu bilang, tuh anak lu bagus gitu gak? Dijijir penyanyi? Lu beko banget kalo gua jadi lu sih, katanya gua udah jadi penyanyi Terus papi masih inget banget loh waktu itu Iya Gara-gara, kamu kan yang main-main di studio Terus nyanyi-nyanyi di depan mereka Jadi papi ya dibego-begoin mereka tuh waktu itu Katanya Iya, kalo aku udah sih kamu, kalo gak jadi anak lu penyanyi Bikung banget, katanya aduh Lu papi gak pernah bayangin kamu mau jadi penyanyi gitu kan Jadi terus terang, apa ya, kag... Wah dulu papi mikir Taget deh Ternyata nih, Aresnya banget sih di orang-orang Kaya gitu banget sih sama papi gitu loh Kok sampe Eh eh, tapi ternyata memang katanya mereka melihat bakat yang sangat besar di kamu Terus waktu itu gimana ceritanya? Terus aku tuh kayak bilang ke papi aku, kayak Papi aku pengen lagi di penyanyi Terus kayak papi aku bilang, dia penyanyi tuh gak segampang itu loh Tuh, inget gak papi marah-marahin kamu malah waktu itu Eh, jadi penyanyi tuh bukan cuma sekedar nyanyi Lu pikir gampang nyanyi, cuma nyanyi gitu Banyak sekali tanggung jawabnya Bisa gak lu bangun pagi? Lu bisa on time gak? Blah-blah, banyak banget, inget gak? Iya Tau-tau aja di test sama papi aku Pertama kali syuting ya Di TV Net TV Acara Indonesian Morning Show Indonesian Morning Show Itu bener-bener bangun jam 3 pagi Dan itu pertama kalinya aku bangun jam 3 pagi Jam 3 pagi guys, 3 subuh Itu kita berangkat dari rumah ya Terus kamu sampe di studio jam 3.30 subuh Langsung check sound kan waktu itu kalau pertama Ya kan? Terus Terus Tidur lagi Enggak, gak boleh Nanti suaranya balik Kayak suaranya tidur lagi Iya, suaranya kacau selagi Semua pitch-pitchnya Tidur, jadi aku kayak berusaha biar gak tidur Dan akhirnya berhasil Dan akhirnya sampai sekarang gini deh Iya, itu papi inget kamu waktu itu pintar banget tuh Ngisi waktunya waktu itu kamu dengan ngobrol Semua orang mau ojakin ngobrol di TNR TV waktu itu Oh iya Kayak pindah-pindah orang makeup artis yang kamu ojak ngomong Kameramennya kamu ojak ngomong Terus Siapa waktu itu ya? Membawa caranya kamu ojak ngomong ya kan? Tapi inget banget ya waktu itu kamu udah kayak setrikaan keliling-keliling gitu dulu Di studio semua orang udah jari ngomong Kayak setrikaan nanti kayak mobil Kayak mobil ya? Kayak komputer ya? Iya Nah terus Tapi kira-kira Nah terus Waktu itu kan kamu ini banget tuh Inget gak prosesnya waktu itu? Kan papi waktu itu tes keduanya gak? Tes keduanya tuh yang mana ya? Yang kamu show di GBK pagi-pagi Oh iyaaa Aku pakai berjari lakuman Oh, kamu inget acus habis segitu detailnya Itu kan yang papi tes pertama kali Itu kedua kalinya ya? Iya itu kedua kalinya Dari abis TV papi tes kamu waktu itu Di off air kan? Show watcher off air Papi waktu itu tanya temen ada yang punya Ada yang panas banget nih Tanya temen ada yang butuh gak nih? Penyanyi cilik Gak jelas waktu itu papi bilang gitu Eh Parah Ya iyalah papi bilang penyanyi cilik keren gitu Terus tau-tau nanti kamu kalo gak bagus papi yang dimarahin orang Jadi kan papi bilang yaa dicoba aja deh nih Ada penyanyi anak luar gitu kan Terus yaudah Akhirnya kamu nyanyi dan ternyata sukses ya waktu itu ya nyanyinya Kok bisa sih kamu waktu itu nyanyi? Di depan orang begitu banyak Dan gak ada grogi Ya padahal papi ini udah setua gini Kalo nyanyi sampe sekarang di depan orang sebanyak itu masih Grogi gitu ya Rasanya kayak Aduh kadang-kadang bisa sampe salah lirik Bisa lupa ini itu segala macem Tapi Gimana sih ceritanya perasaan kamu? Karena aku berusaha ngasih terbaik Terus kayak biar Biar gak malu-malu gini Iya tapi maksudnya Kok bisa gitu loh Kamu bisa jadi di hadapan orang gitu Banyak santai aja gitu gimana sih? Gak tau deh Bisa gitu tuh Bisa aja gitu ya Bisa aja Nah jelas Nah itu teksnya papi yang kamu gagal Akhirnya sampe papi buatin album Dan Terus Sampai sekarang ya Iya Nah tapi ini pertanyaannya ini kan dari Itu awal tuh Terus Terinspirasi dari siapa sih? Kamu tuh tuh sebenernya ngeliat siapa sih? Tiba-tiba pengen jadi artist tuh gara-gara ngeliat siapa sih sebenernya? Temen-temen papi yang main ke studio Ingin nyanyi Oh jadi para penyanyi waktu itu lagi pada main Iya Di studio itu kamu jadi pengen kayak mereka gitu? Pengen rekaman Punya album dan segala macem gitu? Iya Aku terinspirasi dari itu guys Di banyak kan inspirasi ku Ada spesifik gak sih penyanyi siapa gitu yang kamu pengen sebenernya? Gak ada waktu itu? Kalo dulu gak ada Kamu dulu gak mau cari put waktu itu? Enggak tapi gak Gak gitu Dulu kan inget banget yang When I see you again Lagunya Itu kata-kata super ya Sang sukanya gue ingin karena Oh Itu Jadi Gara-gara ngeliat itu Bukan gara-gara itu ya sebenernya juga ya Tata kamu emang jadi pengen jadi penyanyi Kayak Aku lebih Lebih pengennya kayak temen-temen papi gitu loh Jadi aku kayak gak terlalu Berinspirasi kayak tinggi-tinggi banget dulu gitu Karena aku mikirnya kayak Eh temen-temen papi yang rekaman itu udah Penyanyi profesional semua itu legend-legend Om Dian Pramana Putra itu legend Rekanselan legend itu Tapi kayak Apa namanya Kayak kalo Kayak kayak gimana ya Oh maksudnya internasional Iya Internasional Jadi aku kayak maunya kok Orang kayak Indonesia kayaknya juga ada cukup Oh Oke 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 Nah Nih Terus Pertanyaan dari NX Fans Clarca Hapai kakak berapa Merak apa aja Ayy Kamu aja yang jawab ya Eh Merak hape aku iPhone 11 Tapi bukan yang Pro Max Kenapa aku gak pilih Pro Max Karena terlalu gede Jadi aku gak suka hape gede Ini aja kayak menurut aku udah gede sih Jadi kayak Aku pilihnya iPhone 11 nya Yang bukan ada yang bulatnya juga Karena sebenernya yang bulat itu lebih besar lagi Jadi gitu guys Emang kurangnya beda Aku Dari dulu kamu seneng kecil sama ya Iya Dan aku tuh udah pengen banget buat hape ini Dan akhir aku ganti Yeay Seneng banget Banget Aku kayak Yeay Dan Samsung keren kan Engga Eh Ya keren Tapi aku suka iPhone Samsung tetep iPhone guys Pilih mana iPhone atau Samsung Samsung Nah kalo Aku kayak Bentuknya kita Aku lebih suka iPhone gitu Lebih modern Eh Gak kapok jatuh berapa kali Pecah Eh Terus udah ini apa Gak liat Gak inget lihat baterainya Itu bisa kayak pisang goreng Itu karena aku pake poong beng terus Eh Semua baterai iPhone tuh begitu Amu gak baca iPhone Amu gak baca apa Banyak yang kebingungan Terus jadi pisang goreng bentuknya Eh Samsung gak pernah kejadian Gak inget dulu papi tesnya Sampai papi lempar nih Samsung Gak pernah ada pasalah kan Eh Duh Tapi aku kalo misalnya Pake Samsung Karena aku udah nyoba semuanya Apa yang aku lakuin di iPhone Dan aku kayak Nyoba gitu Pake Apa namanya di kameranya Kalo misalnya lagi ada Sunset gitu Terus kayak Muka aku kan kayak kena cahaya Aku di Samsung Aku tuh udah coba-coba Malah jadi mukaku tuh kayak Orang Afrika Jadi cuma gara-gara sunset gitu Iya Karena aku suka yang kayak sun kiss gitu Sun kiss Sun kiss itu orange sekali Jay Iya Maksudnya Itu Jeruk Buah jeruk Oh Aduh Ini Kebanyakan tidur gak Kira virus corona ini kayak begini Jangan gak fokus Kurang minum air ya Bu ya Aku butuh tidur Aduh Banyakan Netflix and chill Ya Banyakan tidur kan sekarang Terus Ini nih Pertanyaan berikutnya Coba cari lagi ya Apa yang menarik Ehm Oh iya ini Ehm Clarice pernah gak sih Gak mandi seharian Ehm Claire biasanya Ngapain aja kalo gabut Selain jawabin komen ini dari Hime.ca Oke jadi Ehm Aku itu pernah 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 Selamanya kalo di bawumu itu kabut Oh Gak Ya Kalian tau gak sih Aku kalo mandi Tutup wangi tau Oh iya Wangi Wangi dari alami gitu ya Wangi dari lahir Enak aja Terus gimana kalo bisa gak mandi tuh gimana ceritanya Ya karena aku sering kayak mager gitu kayak Ah baru tadi mau mandi Terus kayak befa paginya baru mandi Terus pernah ini pergi gak mandi Enggak kalo pergi Selalu mandi Oh Paling kramas ya gak Kayak pernah kramas Enggak Karena kayak kramas list ini gak bagus Jadi kayak Pake dry shampoo ya Dry shampoo bukan? Iya Kalo gak pake dry shampoo Terus ini jadi pertanyaan kan Jadi Clark Bisa ngapain aja Kalo gabut Selain jawabin di komen Ngapain aja Nonton Youtube Terus Netflix Film Netflix Soalnya bagus-bagus sih Untuk Netflix Atau gak Kayak Makan Gobrak-gobrak dapur Terus Ngestalking likey ya pastinya Ya kan Liatin likey Terus Mikirin Bikin konten apa lagi ya Terus kayak bikin video Terus Ya Bobo Bobo lagi Bobo lagi Makan bobo Makan bobo Jadi apa kita nanti selalu Makan olahraga gue ya Ya aku olahraga Tapi kalian tau gak sih Aku setiap olahraga Tapi aku nyebelin tau Ngapain sih olahraga Gimana deh Sejak aku mau bilang gitu Sering Enggak Enggak pernah Boong Jangan percaya Ini Namanya gak Ngarang-ngarang Gak pernah Mana pernah papi ngelarang kamu olahraga Sering Udah Olahraga gak penting Olahraga gak penting Kacau aja Udah Ini Bokis Gak jadi dengerin Boong Enggak Enggak Oke Pertanyaan berikutnya Dari Yuka 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 Apa kabar Yuka Yuka Desika Shalasari Shalalasari Shalalalala Oke Katanya Pernah gak sih Lihat makhluk halus Selain Pas di syuting Koki Ciri Selain Koki Ciri kan kita udah bahas tuh di Youtube Nah kamu pernah Lihat lagi gak sih Pernah Harus syuting Enggak Maksudnya pernah gak Selain pas Di luar syuting Koki Ciri kamu lihat Makhluk harus gelap Dikata pasti Masuknya Maksudnya Dimananya Iya Kalo liat makhluk halus Pernah beberapa kali Di rumah Di kamar mandi Yang bener Enggak bukan kayak makhluk halus sih Kayak dia kayak Dia gak nunjukin diri Tapi Tapi Goyang sendiri Terus kayak nutup sendiri Terus kayak Masa Wah Ya ampun Sumpah Di kamar Oli Kamar rumah Kamar kita kayak Gak mungkin deh Gak Tapi aku suka Apa namanya Kalo Apa namanya Di rumah Ini di rumah Aku suka Dada di rumah Di rumah jangan diterusi, malas dengerin yaudah Ya, pernah lagi video call Itu di barang lo siapa di sebelang Belang lo, roket Enggak, roket di samping Eh, gue kasih tau ya Kalau ada di samping kamu Atau di mana kamu ada sesuatu yang malu halus Roket udah liat duluan kali Gak mungkin Eh, aku pernah panggil di depan setrika Roket, dia liat atas, dia mundur Itu barnya dateng Iya, iya, makanya dateng lagi Iya, maaf nih Udah dia bisa terbang Mungkin kamu, oh iya, iya, iya Mungkin menarik itu diceritain Mungkin kalian juga pengen denger kejadian-kejadian yang kita pernah alami Waktu syuting Kunti 3 Ini gila guys Ini, ya ini lebih make sense ya Film horror, kalau ada sesuatu yang horror Eh, anehnya aku Kunti 3 Aku itu, karena Nggak tau ya, aku nggak liat Karena, mungkin aku pas koca Udah digangguin berkali-kali Terus itu kan aku panik, terus ini Aku nggak liat Aku sempat kayak ngeliat Kayak sekilas di gedung gitu Udah ngeliat Aku main HP aja Soalnya kalau dipanikin, jadi makin Saya tak ada kayak Eh, ayo Ingat kata orang pinternya kan, kalau kamu Dia tau dia ngeliat kamu Dan dia ngeliat kamu Nih anak bisa liat aku, ternyata dia mau Pengen nyamberin kamu Pengen komunikasi Sebenernya pengen mungkin Belum, ya bisa jahat Belum tentu bisa jahat Mungkin sekedar, lu, ini anak kok bisa liat aku Ternyata mungkin even say hi I don't know, iya jik Kan gimana orang pintar bilang gitu Tapi inget nggak Kalian ceritain sedikit deh Mengenai kejadian Ini nih, apa Ikuti tiga yang hari terakhir Sebelum kita pulang Hmm, nah Itu Jadi ada, pokoknya ada scene yang sangat Shootnya lama banget, berhari-hari Sampai Sampai pagi ya Sampai sore ke subuh Sampai jam 5 pagi Setengah 6 pagi baru kelar ya 6 pagi 6 pagi, ya oh iya 6 pagi baru masuk bus Pulang-pelang hotel jam 9 Eh, jam sore ya Jam apaan Jam setengah 6-an hampir kelar Terus habis itu kan kita preparasi ngopulang Sunrise kan waktu itu Kelawar yang muter-muter banyak banget Itu setengah 6 pagi Terus kita baru jalan ke hotel jam 6 pagi Jam 6 pagi Terus kita ngapa-ngapa Terus mati badan ya Betul Terus kita tidur dulu sebentar Sebelum kita ke airport Enggak, aku tidur Anyway Yang kita mau ngomongin ini Memang nge-hantunya Nah, ceritain dari kejadian yang Persis itu kira-kira jam setengah 4 pagi Papi inget Setengah 4 pagi kejadiannya gimana? Jadi Jam setengah 4 pagi ini Ada scene yang Bener-bener panjang banget kan Dan ada satu scene Kuntilanaknya Dan Yang pemerang kuntilanaknya ini Acting Kayak Abis dikeluarin dari badannya Si A Misalnya dari si A gini Dikuarin gitu Nah Ditarik gitu Nah abis itu Ceritanya si kuntilanaknya ini kan Kayak mau damper di bawah Kayak Gimana sih Gitu-gitu Nah abis itu Kuntilanaknya lama-lama Actingnya kok Keren banget ini Kayak serem Kayak serem banget Kayak Merinding Merinding gitu Terus Om produsernya bilang Tunggu-tunggu Ini kamu kenapa ini? Abis itu langsung Kayak soalnya ngomong kayak Bahasa-bahasa Bahasa aneh-aneh gitu ya? Ya kayak Yang kita gak ngerti gitu Bahasanya Alam lain Terus kita kayak Padahal Kenapa sih? Terus pada liat Terus om kru-nya udah Diliatin Terus kita kayak Apa sih? Untuk apa yang diliat Terus aku neket Aku kesitu Aku liat Lagi dikrumurin gitu Kayak Di show istirahat dulu Katanya sih kerasukan Terus Om produsernya juga Cerita Katanya Apa namanya Pas sebelum Shooting Sebenernya si om Brizal ini Ngeliat Ada Kayak bayangan Kuntilanak Masuk ke badannya Si Kuntilanak Terus Tapi kayak dia Positive thinking Ngeliat Terus Ya udah Nggak usah disebar-sebarin gitu Itu bukan yang Katanya Soalnya ini Om jelasin dikit Waktu itu Jam setengah pagi itu Kita orang tua Waktu itu Agak sedikit diusir-usir Dari lokasi syutingnya Sudah agak jauh Karena takut mengganggu Proses jalannya syuting Jadi om Nggak lihat sendiri Waktu itu kejadiannya Jadi hanya dengar dari Anak-anak semua Oh Kejadian gitu kan Waktu itu kan Terus jadi Tapi waktu itu Katanya sampai muntah-muntah ya Kuntilanak ya waktu itu Ini jadi kuntilanak Kalau itu apa Iya katanya sih Tapi om Oh ini udah dibawa ke kantin Soal yang kemarin ya Dibawa ke kantin Itu Oh Kecapai yang ditanya Makanya kalau Kecapai yang mau merasukin Kita harus cerita juga Bagaimana kita Berhasil menangkap Foto Yang beneran Satu saat Kalau perlu kita post Tadi disini Ini Emang masih ada Oh iya itu di hape Papi yang kemarin hilang ya Di hape yang Yang sama aku juga Udah gak ada semua berarti ya Udah kan papi Guys Kini jadi kemarin Hape om hilang Ngeletis juga Baru ganti hape Tapi aku bisa suruh Temen-temen aku kirimin Iya bener-bener Kita lihat ya Kalau musik kita ada yang Temen-temen nyimpen Kita minta lagi Kita berhasil meng-capture Kayaknya ini kenapa sih punya Iya apainnya Infoto beneran guys Ini gak Gak dari kaya saya Ini foto apa adanya Di tengah Oke Huawei papi aku HP Huawei Itu kan ada dark mode ya Iya betul Terus jadi kayak Lagi terang gitu Nah kita kayak Ini kan tempatnya angr Coba foto-foto Siapa tau kalau di sebelum ada Nanti Lihat sendiri itu bener-bener Apa Asli dan kita sudah Bener-bener Asli kita Mengarang-ngarang swearnya Dan kita juga udah cek sama Orang pinternya Waktu itu nungguin kita Juga bilang ini asli Jadi waktu itu Perlu diceritain dikit Kali tempat benteng Yang kita syuting ini Asli serem banget guys Serem banget Karena itu jaman sejarah Belanda Jaman sejarah Belanda Benteng van denbos ini Kalau menurut papi Waktu itu sebab Kami syuting Ngobrol-ngobrol sama Ali kuncinya Katanya dulu itu Ribuan orang Dibantai disitu Sama Belanda jaman itu Terus katanya Disitu Ada semua setan lah kan Nah katanya disitu Padahal kita waktu itu Ada ratusan orang Yang syuting disitu Maksudnya Pemainnya kan banyak Terus kru Terus ada Ada orang-orang Dekat sekitar situ Segala macem Berarti itu seratusan lebih Orangnya banyak Katanya Pak ini Arwah-arwahnya yang ada disini Ini kita gak ada apa-apanya Ini mereka jauh lebih banyak Dari kita mungkin bisa seribu lebih Bisa dibayangin gak guys Kita manusianya seratus Mereka ada seribu lebih Cuman Makanya waktu itu kita Diminta amat sangat Menjaga Kelakuan dan perkataan Jangan sampai Ngomong-ngomong yang kasar Jangan bercanda Keterlaluan Jangan terlalu banyak Ketawa Iya kan Terus Jangan bengong Jangan O Terutama jangan bengong Aku selama syuting Aku kan orangnya suka Kadang-kadang bengong Tapi mikirin yang kaya Aduh ilmu konten apa ya Terus kaya Ini aku acting gimana sih ya Terus kaya Aku bengong mikir gitu Terus kaya Jangan bengong Bahaya banget Aku selalu kaya Bila dalam hati Eh jangan bengong Terus Apa namanya Ya Pokoknya jangan bengong lah Karena kalo bengong Gampang dimasukin Itu yang Iya 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 Oh iya 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 Yang Yang Kita ada satu ekstras Anak kecil Waktu syuting itu Bener-bener hampir dimasukin ya Apa sudah hampir masuk? Eh sudah Masuk belum? Belum 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 Yang kemasukan Baru disetuh Baru disetuh Kami teriak-triak Kayak Katanya sih Terasa berat gitu Terus kaya Ada yang digangin gitu Kaya Katanya kaya Nggak bisa goyang Nampai dia nangis-nangis Itu papi ingat banget Waktu itu papi nggak jauh dari lokasi lagi Nungguin terus tiba-tiba kaget Semua orang lari Waktu itu maminya Roma Langsung lari Dia denger bikin itu suaranya Roma Roma kemasukan Dia pikir Anak gua Anak gua Anak gua Lari kan Oh itu bukan anak gua Tapi Ada satu Kejadian yang lumayan creepy Tapi sebenernya ini bukan setan Yang om gitu loh Yang kaya Mau interview Roma Yuk Roma interview semuanya Udah Terus Oh iya om Terus Roma kaya Ini kan udah malam Terus kaya Eh kalian ketemenin dong Terus kaya Oh ayo ayo Aku ketemenin Misalnya yaudah Aku ketemenin Roma Terus Omnya Ya kita sih Kaya-kaya Oh yaudah Sini dah Aku ketemenin Aku bisa membawa HP kan Kaya Biar nggak gabut Disitu Nemenin Nah abis itu Omnya bilang Kita lewat kuburan aja Aku bilang Ah om Dan bercanda Om Nggak mau lihat kuburan Oh iya Kalian harus tau Di tempat benteng itu ada kuburannya beneran Jadi ini memang Luar biasa Iya Terus kaya bilang Ah om apaan sih Ada lewat kuburan Lu bilang Iya om Ih apaan sih Aneh banget dah Lewat kuburan Ih lebih deket sumpah Beneran Belang lebih deket Terus kita kaya Eh kok serem sih Terus aku bilang Om Om mau lewat kuburan Tapi kita Kita nggak mau Atau Lewat jalan lain Tapi kita tetep mau rekam Belang yaudah deh Lewat jalan lain Aku bilang gitu Itu kayak Ayah lah Terus aku Apa namanya Aku bawa senter Rakut Pegangan senter romba Ngeri-ngeri Kayak itu Tempatnya memang ngeri banget ya Iya Kalian tau gak sih Padahal Apa namanya Di HP yang lama aku tuh Ada semuanya loh Aku ngerekam Isi dapur-dapur Tapi kan Belum boleh dipost Iya Cuma sayang banget Iya Oke Banyak banget Foto-foto bagus yang hilang Gak ada Ya kan HP papi hilang Maksudnya Di komputer Iya Malah sempat menggunakan komputer Waktu itu belum sempat Jadi Enggak Maksudnya Yang data aku Gak ada Kemarin kamu bilang Gak perlu ya Aku udah papi format Jadi gue Pokoknya banyak banget guys Itu kejadian Kejadian Di Apa Di sela-sela syuting Kunti 3 itu banyak yang luar biasa deh ya Tapi untungnya Semua sama yang aman Iya Terus Kita gak digangguin ya Gak Untung gak digangguin Iya Paling gak kita untung ya Di kopi cilik Kamu udah digangguin Seling banget Di film anak-anak loh Padahal ini di film yang horror Hal itu masih Kayaknya Pas aku kecil Aku kan digangguinnya Bener-bener parah banget Dan berkali-kali ya Iya Kayaknya aku ketempelan ya pas itu Oh Iya berat Iya aku ketempelan Soalnya badan aku berat banget Terus aku kayak tidur Terus kayak beberapa hari kemudian Dan berat Aneh gak sih Ngeri guys Iya Pokoknya Emang Harus hati-hati lah Kalau ke tempat-tempat yang Jarang dipergikan orang Tempat-tempat yang Punya sejarah-sejarah Kelam Harus hati-hati ya Sampai di depannya Biar ada yang berdebar Dan tulisannya tuh Itu semua yang tadi Jangan bengong Jangan ngomong pasar Jangan berbuat aneh-aneh Ada semua tuh tulisannya Karena Katanya kalau melanggar Kejadian beneran itu Dan itu yang kena kuda banyak Beneran gitu Jadi Emang lokasih serem banget Tapi memang nanti kalian harus nonton Jadinya keren banget Gila guys Nggak kalah deh nanti sama film-film Hollywood Nanti nonton Bener Karena efeknya Gila ya Dan Mereka ngedekornya luar biasa Keren banget Tepuk tangan sih buat Asli Nanti belum pernah lihat film Indonesia Dengan Dekor dan Interior yang segila Keren itu Luar biasa Penjalan 3 Bener-bener Asli Harus tonton Dan mereka ngerjainya cepet banget loh Keren banget Salut Haduh Oke Next question Sebentar Ntar apa ya Ntar cari lagi Ini Coba Hmm Hmm Wahlin nggak semua ini Kadang-kadang ada bertanya Ini cuma yang Tuh kayak Favorit skincare Ini dari Pixy Clarice Apa favorit skincare kamu? Favorit skincare aku sih Ya Apa ya Aku nggak ada sih Yang kayak brand Yang semuanya Skincare aku tuh dari brand itu Paling kebanyakan The same sih Hmm The same Karena The same tuh bagus banget Cocok di muka aku Terus Sephora Maribadesku Sephora Pas iblinya Iya Maribadesku Terus Kayak Kalau misalnya Maskernya Aku masker Oh dia suka maskeran banget Ambil tiap hari maskeran Iya Tapi sekarang Saking dirum Terus Aku jadi nggak pakai maskeran Dulu aku sempet Setiap hari pakai masker Setiap hari tanpa masker Ini aku lagi jarang pakai masker Kenapa? Karena lagi corona Karena kayak nilai kiri Oh iya Kita raja keluar ya Iya Nggak usah keluar Nggak usah beli Yang pasti terpakai aloe vera tiap malam ya Itu juga pengganti masker Jadi Jadi Kalau mau nyobain kulit kincel Kayak Clarice Boleh pada Coba pakai aloe vera Tiap malam sebelum tidur ya Iya Sebelum tidur Itu Penting banget Oh iya Kalau misalnya Kalian mau tahu Kayak Skincare aku apa Pajan Kayak setiap malam Nanti bakal ada Di IGTV Instagram juga Karena bakal Aku keluarin Stay tune Selamat menikmati Selamat menikmati